Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel berita mistis untuk kisah kali ini ada sebuah kisah lanjutan yang berjudul musafir, cerita dari teman subscriber kita yang bernama rendra channel dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini dan buat teman-teman yang punya pengalaman horror dan pengen dibawakan di channel ini nanti teman-teman bisa hubungi langsung admin kami, yang kontaknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi dan seperti apa untuk lanjutan kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya setelah menacapkan paku emas pertama Yanto melanjutkan perjalanan kembali ke Sumatera dengan menuju ke Jakarta ke pelabuhan Tanjung Priuk singkat cerita Yanto sampai di pelabuhan Tanjung Priuk, karena tengah malam yang tidak sengaja masuk ke dalam bok kayu sekedar penghangatkan badan dan terus bersikir hingga terlelap dalam tidur tidak sengaja karena umbak besar mengikibatkan kepala Yanto terbentur bok kayu dan dia pun bangun alangkah kagetnya peti bok kayu sudah tertutup rapat mengakibatkan Yanto tidak bisa keluar Astaghfirullah, peti kayu ini tidak bisa dibuka Yanto yang tidak tahu bahwa peti kayu itu telah dimasukkan ke dalam perahu menuju Sumatera tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi pada dirinya Yanto bergegas melaksanakan sholat subuh sesuai feelingnya karena belum menunaikan sholat subuh 8 jam berlalu Yanto di dalam peti dan goyangan peti terhenti karena kapal sudah sampai di pelabuhan bakohuni dan masih kusu dalam sikirnya Yanto terperanjat kaget karena benturan kayu seolah-olah ada yang membawanya dan tidak lama Yanto pun membuka peti dan keluar Yanto kebingungan dengan apa yang terjadi tadi semalam dia berada di Tanjung Priok tapi sekarang entah dimana asing baginya dan Yanto pun memberanikan diri bertanya ke salah satu orang yang lewat permisi pak numpang tanya kalau boleh tahu ini di wilayah mana ya ini di wilayah perabuhan bakohuni nak bakohuni iya ini wilayah Sumatera nak subhanallah terima kasih pak atas informasinya dengan sedikit kaget tiba-tiba Yanto sudah berada di Sumatera mungkin ini jalan bagi Yanto karena ada yang mengatur atas dirinya siapa lagi kalau bukan sang maha pencipta tidak henti intinya Yanto bersyukur karena sudah mengijakan kaki di wilayah Sumatera itu tandanya paku emas kedua yang Yanto tancapkan akan segera terlaksana di kaki gunung kerinci Alhamdulillah ya roh hamba telah berada di Sumatera sekarang saya bisa melanjutkan perjalanan kembali Yanto melanjutkan ke arah bandar Lampung karena tujuannya adalah kerinci Yanto terus berjalan dan bersikir di lain cerita di kota bandar Lampung tepatnya di rumah makan besar yang sangat ramai di pinggir jalan dengan 20 karyawan pemilik restoran tempat makan itu adalah Pak Gilang sementara 20 karyawan disebut saja Indra dan Rian dan Tias salah satu karyawan rumah makan besar yang sangat ramai bahkan untuk membelinya harus ngantri dan tempat duduk pasti penuh Indra yang kerja di dapur Rian bagian mencuci piring dan Tias mengantar makanan ke pelanggan Yan, meja nomor 20 sudah ditinggalkan konsumen kamu rapikan Ki aku ini lagi antar makanan ke nomor 25 iya ya, siap bos Rian yang berada di dapur langsung segera ke meja nomor 20 untuk membersihkan dan pirinya dibawa ke dapur untuk dicuci gak hampir jam 3 tepat makan besar itu sudah habis semua Rian, Indra, dan Tias langsung laksanakan bersih-bersih Yes, sekarang kan pasti pulang sore gimana kalau kita jalan-jalan enggak ah, badan terasa capek ibu juga sedang sakit kasihan adik saya Mirna menjaganya sendirian Tias adalah yatim memiliki adik perempuan bernama Mirna berumur 6 tahun Mirna dan ibunya penyemangat Tias jangan paksa di Yandra Tias juga butuh istirahat gimana kalau kita nongkrong di tempat biasa war hop oke lah, meluncur Tias pun tersenyum ke kedua temannya Indra dan Rian sahabat dari kecil dan satu desa pulang setelah laksanakan beres-beres Tias pergi ke toilet untuk membersihkan diri di dalam toilet Tias membasu mukanya namun saat Tias membasu muka ada sesosok perempuan bergaun putih dengan muka hitam namun Tias tidak tahu karena sedang terpejam saat membasu mukanya namun saat Tias membuka matanya sosok itu hilang di cermin dan Tias kembali bergegas keluar toilet sebelum pulang karyawan termasuk koki semuanya berjumlah 20 orang berkumpul dan laksanakan briefing penutupan dengan Pak Gilang memberikan arahan nanti besok kalian semua datang lebih awal ya karena besok hari libur pasti ramai pembeli jangan lupa jam 7 sudah di tempat dan kami pun menjawab serentak mengiakan karena biasanya kami masuk jam 9 pagi pulang jam 5 sore Indra, Rian, dan Tias pun bergegas berjalan kaki jarak dari tempatnya bekerja hanya setengah jam berjalan kaki setengah jam kemudian Tias pun sampai rumah Assalamualaikum dan dijawab ibu dan adiknya Waalaikumsalam ibu Tias nampak pucat dan sudah sakit-sakitan hampir setahun Dek, belikan ibu obat ke warung penurun demam iya kak Mirna pun bergegas mengambil uang yang diberikan kakaknya untuk membeli obat untuk ibunya gimana kerjamu nak Alhamdulillah tadi pulang cepat karena makanan habis terjual bu Alhamdulillah nak kamu gak usah banyak pikiran nak ibu baik-baik saja kok iya bu ibu cepat sembuh ya Tias sangat sayang sama ibu dan Mirna mereka pun berpelukan namun Tias tidak tahu ibunya yang mengusap air mata karena tidak ingin Tias tahu semoga Allah menjaga mu nak diberikan reseki banyak dan kamu sukses Tias gadis muda berusia 17 tahun yang harus bekerja demi kebutuhan keluarganya karena Tias tulang punggung keluarganya adiknya Mirna pun sudah membeli obat dan segera menuju ke rumahnya namun Mirna menolek ke sebuah kebun kosong yang dipenuhi pohon dan rumput dalang Mirna kaget melihat sesosok wanita bergaun putih di bawah pohon dengan muka hitam melambai ke dirinya sontak Mirna ketakutan menangis dan berlari dan memanggil kakaknya kak, kakak sontak pelukan Tias dan ibunya terlepas mendengar Mirna berteriak di luar karena jarak dari rumah Tias ke warung hanya 30 meter dan di samping warung lahan kosong dipenuhi pepohonan besar ada apa dek? kok kamu nangis? itu kak tadi ada perempuan baju putih di bawah pohon di kebun itu mukanya hitam mengerikan dia melambai ke arahku sambil menangis sudah sudah jangan nangis mungkin itu halusinasi kamu dek gak mungkin ada perempuan seseram itu ya sudah jangan nangis itu kembaliannya buat adik aja ya iya kak Tias yang merasa penasaran keluar rumah dan berjalan ke arah kebun di bawah pohon besar namun tidak melihat apapun mungkin yang dilihat Mirna orang gila tapi gak ada siapa-siapa dan Tias pun kembali ke dalam rumahnya untuk memasak menyiapkan makan malam untuk adik dan ibunya sesudah memasak mereka pun berkumpul ke meja makan dan Mirna berbicara kak malam ini Mirna tidur sama kakak ya ucapnya memelas iya dek tumben biasanya juga sendiri di kamar Mirna takut perempuan itu kak sudah sudah makan dulu nanti ngobrolnya habis makan selesai makan Mirna menyalakan penerangan dari minyak tanah untuk menerangi kamarnya Mirna yang suka baca novel sembari sandaran ke tembok sedangkan adiknya memeluknya tertidur dan tempat pukul sembilan malam tiba-tiba jendela Tias terbuka membuat sakit Tias brak astagfirullah Tias langsung memegang lututnya takut adiknya bangun dan dia perlahan melepas pelukan Mirna yang sudah terlap tidur dan Tias berjalan berdiri untuk menutup kembali jendelanya saat di depan jendela Tias lirik ke kiri dan kanan luar jendela takutnya dia dikerjain Rian dan Indra karena mereka suka jahil dan usil namun tidak ada siapa-siapa dan jendela itu tepat mengarah ke kebun besar yang Mirna melihat sosok perempuan aneh tidak ada apapun angin pun tidak ada kok bisa kebuka bumamnya dalam hati Tias menutup jendelanya namun setelah tertutup di depan jendela berdiri sesosok perempuan berambut panjang berwajah hitam memandangnya dengan tatapan kosong namun Tias tidak melihatnya karena keburu jendelanya ditutup dan Tias pun berbaring sambil menutupi adiknya dengan selimut dan tertidur tiba-tiba Tias berada di suatu tempat yang kosong Tias kebingungan ada di mana dirinya di mana saya di mana Mirna sama ibu Mirna ibu selesai berteriak ada suara tertawa perempuan disusul suara ketawa lelaki yang menggemar sontak Tias kaget dan merasa ketakutan badannya menggigil hebat dan mulut dan badannya tidak bisa digerakkan muncullah sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah hitam mengerikan dan disusul makhluk berbulu hitam bertaring panjang dan bertubuh besar sudah berada di depannya dan berkata akan gue habisi kalian sekeluarga ucap makhluk perempuan itu sontak Tias kaget dan tiba-tiba dia tersadar dari mimpi buruknya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya astagfirullah dengan nafas yang turun naik Tias melirik kejam dekat cahaya damarnya menunjukkan pukul 4 subuh dan bergegas berdiri untuk melaksanakan sholat subuh dan memasak sarapan buat Mirna dan ibunya satu tahun lalu Pak Iman sakit-sakitan setelah mendapat warisan dari bapaknya Pak Iman yaitu berupa kebun kosong sedangkan adiknya Pak Iman mendapatkan dua petak sawah dan adik perempuannya mendapat rumah bapaknya Pak Iman Pak Iman adalah bapaknya Tias dan Mirna kedua adik Pak Iman Iksan dan bungsu adiknya Pak Iman adalah Rani Rani dan Iksan memutuskan hubungan keluarga dengan Pak Iman karena warisan yang diberi bapaknya ke Pak Iman lebih besar yaitu berupa kebun luas karena hal itu yang membuat Iksan dan Rani ingin merebut kebun yang diberikan ayahnya kepada kakaknya mereka berdua bersekongkol Iksan dan Rani untuk merebut tanah kosong itu dan mereka pun pergi ke dupun cerita sedikit tentang keluarga Tias Dek bangun sudah pagi kakak udah siapin sarapan di meja buat kamu dan ibu Mirna yang bangun dan mengucak matanya dan langsung berdiri iya kak tiba-tiba Tias dikagetkan dengan suara teriakan Mirna yang tadi keluar kamarnya kakak kakak ibu kak ada apa dek ibu kak menggigil dan sangat pucat dan banyak mengeluarkan darah di mulutnya kak astagfirullah ibu kenapa menggigil Tias cepat keluar rumah untuk meminta bantuan ke tetangganya tolong tolong tontak warga pun kumpul ke rumah Tias karena teriakan Tias yang sangat kencang ada apa Tias kok teriak-teriak ucap warga ibu menggigil dan banyak mengeluarkan darah di mulutnya tolong pak ya sudah bawa ibumu ke pak mantri naikkan ke pecak bapak nak ucap pak soleh yang biasa menjadi tukang pecak singkat cerita sambailah di rumah mantri Tias dan Mirna masih menangis sementara ibunya sedang ditangani oleh mantri kak ibu gimana kak sambil menangis ibu gak apa-apa dek kan lagi ditangani pak mantri ucapnya sambil menenangkan adiknya padahal hatinya sangat hancur dan menahan tangisnya Rian dan Indra yang akan berangkat kerja mampir ke puskesmas karena tadi mereka berdua ke rumah Tias namun menurut tetangga Tias dia membawa ibunya ke rumah mantri yas gimana kondisi ibumu lagi ditangani pak mantri semoga baik-baik saja jendera ya sudah kamu jangan masuk kerja dulu nanti kami beritahu ke pak gilang iya terima kasih Indra dan Rian pun bergegas kembali keluar dan berjalan menuju tempat kerja dan tidak lama pak mantri pun keluar dari ruangannya gimana kondisi ibu saya pak kondisinya baik namun aneh terlihat seperti sakit keras aliran darah lancar denyut jantung juga baik nak sebaiknya ibumu harus banyak istirahat iya pak terima kasih gimana kak kondisi ibu ibu baik-baik saja dek kamu berdoa saja ya sebaiknya sebelum minum obat ibumu harus sarapan terlebih dulu nak iya pak mantri saya beli bubur buat sarapan ibu dek kamu tunggu ibu ya kakak mau beli bubur buat ibu iya kak mirna tunggu ibu disini tias pun keluar untuk membeli bubur biasanya di pasar banyak tukang bubur kebetulan pasar tidak jauh dengan rumah pak mantri sepanjang jalan tias melamun memikirkan kondisi ibunya dan dia pun duduk dan membeli bubur pak buburnya satu dibungkus iya nak tunggu sebentar ya setelah memberi bubur tias kembali ke rumah pak mantri keluarnya dari daerah pasar ada sekelompok pereman pasar menggoda tias dengan muka menunduk tias mempercepat langkahnya namun tiga pereman pasar yang mabuk menghadangnya dan menggodanya eh cantik mau kemana mau temenin abang gak disini pesta maaf bang saya harus segera pulang dengan nada yang sedikit tinggi cantik jangan marah-marah dong nanti cantiknya hilang maaf saya sedang buru-buru ketika pereman itu semakin dekat dan mulai bertindak karena dalam keadaan mabuk warga sekitar pasar tidak berani karena pereman yang dikenal yang menguasai pasar itu mempunyai ilmu kebal dan juga sering menindak para pedagang kalau tidak mau membayar uang iuran tiba-tiba Rani dipegang oleh kedua anak buahnya Iwan selaku ketuanya mengerahkan anak buahnya untuk dibawa ke belakang pasar sontak tias meminta tolong namun tidak ada yang berani menolongnya tolong tolong cepat bawa ke belakang ke gudang siap bos seselah tias di belakang gudang tidak seorang pun kecuali para pereman pasar itu dan tias ditarik dan ditidurkan oleh kedua anak buah pereman iwan memukul kepala tias hingga pingsan dan saat akan mencumbunya iwan tersungkur ke pinggir seperti ada yang menendangnya manusia iblis sialan siapa kamu kau tidak tahu berhadapan dengan siapa eh kalian habisi dia siap bos kedua anak buah itu langsung menghadap Yanto dan mulai menyerang dengan pukulannya namun Yanto yang lihai bela diri dia hanya menghindar dengan kedua tangannya di belakang dan satu tendangan membuat satu anak buah terpental dan tidak sadarkan diri karena menerima tendangan tepat di dadanya satu lagi ditendang di arah kepala membuat darah keluar dari mulutnya dan meringis kesakitan kini iwan sendiri dan dia mengeluarkan sebuah pisau dan menggoreskan ke badan dan tangannya bahwa dia memiliki ilmu kebang lihat ini bocah apa kamu masih berani berhadapan dengan saya itu seperti mainan anak kecil kalau berani maju kau sialan kubunuh kau pertarungan sengit pun terjadi iwan dengan menggunakan pisau panjang dan tajam segera mengarahkan ke Yanto namun Yanto selalu menghindari setiap kesukannya dan iwan mulai melakukan tendangan karena Yanto dan tendangan itu diadukan dengan tendangan Yanto hingga berbunyi seperti tulang patah iwan merengis kesakitan meminta ampun ampun bang ampun dengan rasa kesakitan memegang kakinya yang beradu dengan kaki Yanto Sekali-kali aku lihat kamu berada di pasar dan meresahkan para pedagang kupatahkan lehermu cari riski dengan cara yang halal dan bertobatlah iya bang ampun saya gak akan memeras ke pedagang lagi saya janji ampun bang Yanto melirik arah Tias dan melihat aura kesedihan di diri Tias seperti mempunyai beban berat kemampuan Yanto meningkat bisa melihat aura seseorang dan mempunyai feeling yang sangat tajam Yanto coba menyadarkan Tias dek dek bangun namun tidak kunjung bangun dan Yanto memegang kepala Tias dan berdoa kepada sang maha kuasa untuk memohon agar Tias sadar tidak lama Tias siuman dari pingsanya dan terperajat kaget melihat Yanto yang dikira temannya preman ampun bang tolong lepaskan saya saya harus menemui ibu yang sakit parah saya mohon bang dengan nada menangis dek saya yang menolongmu dari ketiga preman bejat itu lihat mereka semua sudah tersungkur Tias melihat ketiga preman yang meringis kesakitan dan menatap Yanto mengucapkan terima kasih terima kasih bang saya sangat terima kasih saya Yanto saya dari Jawa sedang berkunjung ke sini mau ke rumah saudara di Aceh saya Tias bang saya harus bergerak ke rumah mantri untuk memberikan sarapan ke ibu saya namun sarapannya jatuh oleh ketika preman itu saya sudah tidak memiliki uang lagi dengan menunduk dan seperti akan menangis ya sudah saya belikan bubur saya antar ke rumah pemantri terima kasih bang kalau tidak merepotkan abang Insya Allah tidak deh saya menolong ikhlas karena Allah Yanto dan Tias pun berdiri dan menuju ke tukang bubur untuk membeli di jalan Tias bercerita kepada Yanto tentang keluarganya dan ibunya yang sakit parah sudah setahun lebih dan Tias selalu dihantui membiburuk oleh wanita berbaju putih dengan muka hitam begitu bang ceritanya jadi semenjak kakek meninggal dan membagikan warisan ke bapak Tias dan saudara-saudara bapak bapak selalu sakit-sakitan seperti yang ibu alami sekarang namun bapak keburu dipanggil yang maha kuasa karena muntahan darah yang sangat banyak dari mulutnya aneh juga dik pasti ada sesuatu yang gak beres tapi gimana menurut pak mantri sakit ibu dik ibu baik-baik saja tapi keadaannya parah bang mengeluarkan darah dari mulutnya seperti dulu ayah juga begitu Tias jadi khawatir yang penting kamu terus berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ibumu cepat sembuh deh iya bang sesampainya di depan rumah mantri Yanto terdiam melihat aura hitam pekat di dalam rumah pak mantri yang bersumber di ruang prakteknya ayo bang masuk saya kenalkan ibu karena sudah menolong Tias dan memberi sarapan bubur ini iya deh Yanto dan Tias masuk ke kamar praktek mantri itu Yanto merasakan aura kegelapan di kamar prakteknya setelah Tias mengetuk pintu dan membukanya Yanto kaget dengan kedua sosok bayangan hitam di belakang ibunya sebelum masuk Yanto menetralkan aura tersebut dan membaca surat Al-Quran di dalam hatinya untuk menetralkan situasi di dalam ruangan perlahan bayangan hitam dari belakang ibu Tias mulai sedikit mundur mundur dan menembus tembok dan hilang dek ini kakak bawa sarapan buat ibu iya kak dari tadi ibu belum sadar Mirna khawatir kak dik yang sabar ya ini adalah cobaan dari yang maha kuasa dan dibalik cobaan pasti ada hikmahnya Yanto mendekat ke arah ibu Tias memegang kepalanya membacakan ayat kursi dan doa-doa penyembuhan tidak lama ibu Tias mulai sadar dan membuka kedua matanya dan melihat ke arah Yanto dan Tias Alhamdulillah bu ibu sadar juga ibu dimana nak ibu di rumah mantri tadi pagi ibu gak sadar badannya menggigil terus pingsan dan di bawah warga menggunakan becak bu dek sebaiknya kamu ke pak mantri informasikan kondisi ibumu iya bang Tias berdiri dan mengarah ke ruangan pak mantri untuk memberitahukan kondisi ibunya yang sudah mulai sadar nak kamu temennya Tias ya iya bu saya temennya Tias terima kasih anak sudah mau menjenguk ibu di sini dan mengantar Tias iya bu gak apa-apa yang terpenting ibu harus cepat sembuh itu aja doaku bu amin nak tidak lama mantri dan Tias datang mantri mengecek kembali dan menginformasikan kondisinya mulai membaik kondisi ibumu mulai membaik dan sudah bisa langsung pulang dan jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya bu dan ada obat tambahan yang harus ditebus karena obat itu pengganti vitamin untuk menyetabilkan kondisi ibu iya pak kalau boleh tahu biaya obatnya berapa ya pak biaya obatnya lumayan nak 10.000 rupiah untuk satu minggu aku gak punya uang sebanyak itu pak bolehkah saya minta obatnya dan insya Allah nanti kalau gajian saya bayar pak kalau untuk obat harus bayar langsung nak maaf nak karena uangnya harus langsung bapak setorkan ya sudah pak biar saya yang bayar ini 10.000 rupiah ya setelah Yanto memberikan uang ke pak mantri menebus obat ibu Tias Yanto pun langsung mengajak Tias membawa ibunya ke rumah ayo dek kita bawa ibumu ke rumah iya bang tapi Tias sudah tidak punya uang untuk membawa ibu sebagai ongkos peca ya sudah biar saya cari peca di pasar kamu tunggu disini ya dek terima kasih bang jadi merepotkan nanti Tias ganti uangnya jangan dibikirkan masalah uang yang penting ibumu sampai di rumah dan istirahat ya sudah saya ke pasar dulu dek cari peca Yanto pun meninggalkan rumah pak mantri untuk mencari dua tukang peca mengantarnya ke rumah Tias sesampainya membawa dua tukang peca Yanto pun segera masuk dan memapak ibu Tias ke peca satu peca Tias dengan ibunya satu peca lagi Yanto dan Mirna sesampainya di rumah Yanto dan Tias langsung memapak ibu ke kamar dek jaga ibu biarkan dia istirahat dan saya mau tanya dek apa adalah musola di sekitar sini ada bang di belakang rumah dekat warung ya sudah saya ke musola untuk istirahat dan sekalian sholat duhur oh ya saya meminta izin ke RT sini untuk istirahat di musola tolong kamu sampaikan ke Pak RT ya dek iya bang nanti Tias langsung ke rumah Pak RT dekat ini nanti Tias sampaikan Yanto pun bergegas ke belakang rumah yang ditunjuk Tias ke musola dekat warung sesampainya di musola Yanto langsung mengambil air wudhu tak sengaja pandangannya mengarah ke kebun kosong di pohon besar Yanto melihat sesosok wanita berambut panjang dengan muka hitam melotot ke arah Yanto namun tidak dihiraukan oleh Yanto dan segera mengambil air wudhu dan masuk ke dalam musola di lain cerita di rumah dukun ada Pak Iksan dan Burani yang tidak lain adalah adik dari Pak Iman ayat Tias yang sudah meninggal dan sedang mengobrol tentang masalah tanah bah ini gimana udah setahun tapi gak juga mati juga gimana kita menguasai tanahnya iya saya akan bereskan secepatnya kalau perlu malam ini saya tuntaskan kalau semuanya beres mbak juga akan dapat bagian berikut uang besar siap nanti malam saya kerahkan semua pasukan gaib saya untuk sekalian semua keluarganya semua dihabisi iya mbah itu lebih bagus mbah bila perlu semuanya dihabisi termasuk kedua anaknya biar saya dan kakak saya menguasai tanah itu jika cerita mahrib pun tiba Yanto segera membatalkan puasa sunnah dengan meminum air putih dan langsung melaksanakan sholat mahrib setelah sholat mahrib Yanto keluar musholah rupanya Tias sudah menunggu di depan musholah dengan membawa makan dan minum buat Yanto Tias aku kirain siapa Tias bawa makan sama minum bang buat buka puasa ini masakan Tias dimakan ya bang iya dek pasti saya makan ya sudah bang Tias kembali ke rumah menjaga ibu lagi untuk minum obatnya dari pak mantri iya dek semoga ibu cepat sembuh Tias pun berjalan menuju rumahnya namun di pertengahan jalan dia membalikan wajahnya ke Yanto dan senyum Yanto pun membalas senyumnya dan langsung duduk memakan masakan yang dibuat Tias setelah selesai makan tiba sholat isa dan segera Yanto ambil air wudhu dan sholat isa setelah sholat Yanto dikagetkan dengan teriakan Tias di depan musholah yang seperti menangis bang tolong ibu bang tolong Yanto keluar dan melihat Tias yang panik seakan mau menangis ada apa dek ibu bang ibu muntadara lagi dan kejang-kejang dan juga Myrna hilang tidak ada di kamarnya tadi sewaktu mahrif saya masih melihat Myrna tidur di kamarnya tapi setelah lihat ibu muntadara saya langsung ke kamar Myrna dan melihat sosok makhluk wanita wajah hitam membawa Myrna dan tolong bang ya sudah dek ayo segera ke rumahmu dan kamu sebaiknya panggil warga atau Pak RT biar bisa mencari Myrna iya bang saya akan ke rumah Pak RT abang tunggu di depan rumah Tias ya Tias pun sedikit memercepat larinya menuju rumah Pak RT sesampainya Yanto di depan rumah Tias alangkah kagetnya Yanto melihat aura gelap mengelilingi rumah Tias Astagfirullah tidak salah lagi ini kiriman sihir Tias pun datang dengan Pak RT dan para warga lainnya dan masuk ke rumah menuju kamar ibu Tias sesampainya di dalam kamar Yanto melihat ibu Tias masih mengeluarkan darah hitam dengan perut sedikit membuncit dan meringis kesakitan Tias ambilkan air di baskom dan handuk untuk mengelap wajah ibu dengan air iya bang nah kalau boleh tahu ibu ini kena sakit apa ya ini bukan sakit Pak RT tapi ibu Tias dikirimi santet Astagfirullah Pak RT tolong bantu keluarga Tias adik Tias hilang saya mohon bantuannya mencari adiknya Tias maksudnya Mirna hilang iya Pak RT ya sudah ayo warga bagi dua kelompok kita cari Mirna di sekitaran desa biar saya disini di rumah menjaga ibu Tias warga pun segera mencari keberadaan adik Tias dengan mengelilingi desa dan meneriakinya tidak lama Tias pun datang membawa air hangat di baskom dan handuk kecil lalu Tias membersihkan ibunya dan Yanto mendekat memegang bagian perutnya dengan menempelkan handuk hangat di perutnya Yanto membacakan surat Al-Quran dan ternyata reaksi ibu semakin keras teriak kesakitan dan Yanto terus berusaha membaca doa-doa perlindungan seketika perut buncit mengecil dan kembali seperti ingin memuntahkan sesuatu Dek cepat baskom itu arahkan ke mulut ibu yang akan muntah setelah ibu duduk dan baskom diarahkan benar saja muntahan darah hitam pekat keluar dengan ada cacing yang menggeliat dari darah itu Pak RT yang melihat hampir muntah dan mual namun ditahan setelah semua dimuntahkan ibu Tias mulai membaik dan tidak kesakitan lagi Yanto pun beranjak dari duduknya Pak RT Tias tunggu disini ya saya ke belakang rumah dulu ada apa di belakang rumah gak ada apa-apa cuma memastikan kamu tunggu disini saja Dek Yanto bergegas ke belakang rumah lewat tapur ada pintu menuju belakang rumah setelah berada di belakang rumah kabun kosong terhampar Yanto keluar rumah dan membaca doa pembuka hijab menghadap ke rumah Tias Bismillah setelah hijab gaib dibuka Yanto melihat puluhan demit di atas rumah Tias dengan wujud yang sangat mengerikan mereka semua bertanduk dan berkulit hitam pekat dan memiliki ekor turun kalian semua maju adepi saya jalan bocah itu tahu keberadaan kita eh kalian semua serang bocah itu 10 anak buah demit itu turun melayang dan tidak menyentuh tanah dan sudah berdiri di hadapan Yanto jangan ikut campur kau bocah malam ini juga keluarga ini akan saya bunuh semua dengan caraku jin laknat siapa yang menyuruhmu kalau kau ikut campur berarti kamu juga akan mati bocah hidup mati Allah lah yang menentukan kau yang harus lenyap dari muka bumi ini 10 demit langsung menyerang bersamaan sedangkan raja demit itu masih di atas rumah Yanto langsung membaca doa pemakaran badan saat 10 demit itu mau menyerang dan tidak bisa mendekati Yanto seperti ada pembatas segera Yanto mengeluarkan sorbanya dan membacakan ayat penguncian supaya makhluk itu terkunci dan langsung sorban dibacakan ayat kursi dan mengibaskan ke arah demit itu teriakan-teriakan kepanasan demit menggelegar karena hawa panas dirasakan demit itu dan mengeluarkan kebulan asap dan menghilang tinggal raja demit itu Yanto bersilah dan melaksanakan meraga sukma untuk naik ke atas rumah setelah raga halus keluar Yanto langsung melesat ke raja demit itu hebat hebat juga kau poca 10 anak buahku kau bakar hidup-hidup jawab siapa yang menyuruhmu kalau kau ingin tahu hadapi saya raja demit mengeluarkan tombak trisula dengan hawa panas yang menyala dari tombak itu dan langsung melemparkan ke arah Yanto terima ini poca lesatan tombak trisula ditahan tangan Yanto semakin kuat energi tombak itu hingga tubuh Yanto terbawa ke arah hamparan kebun kosong dan raja demit itu sudah berada di kebun kosong dan menarik kembali tombaknya kau tidak usah ikut campur ini wilayah kekuasaanku saya akan selalu ikut campur dengan bangsa kalian karena sudah membuat keluarga ini kesusahan Yanto membaca sesuatu dan tongkat kayu gunung jati sudah di tangannya raja demit menghantamkan trisula dan ditahan tongkat kayu dan segera raja demit itu menendang deda Yanto dan terhembas menembus rimbunya kebun kosong itu karena Yanto sedang meragas sukmat apa cuma segitu kemampuanmu bocah jauh-jauh kau dari jawa datang ke wilayahku apa kau ingin mati kurang ajar demit sialan segera Yanto bangun dan meluncur dengan hantaman tongkat kayu dan ditahan dengan trisula karena posisi tongkat kayu di atas trisula raja demit itu memutarkan trisulanya dan terlemparlah tongkat kayu Yanto dan menghantamkan trisula ke arah rahang Yanto membuat Yanto hambruk dan mengeluarkan darah di mulutnya dan goresan luka di rahangnya sebaiknya kau ikut jadi abdiku akan aku ampuni kau lebih baik mati daripada jadi pengikutmu bisikan kakek dari cerbon membisikan kepada Yanto bahwa Yanto harus menggunakan kujang emas pemberian kakek jin putih dan Yanto memegang pinggangnya dan mengeluarkan kujang emas dan menariknya sehingga kujang emas sudah di tangannya rupanya kau masih keturunan rada jawa barat bocah kau akan aku musnahkan jin laknat agar tidak menyusahkan keluarga ini Yanto membaca doa pembukaan hijab kelemahan makhluk dan ternyata itu ada di ekornya Yanto harus memutuskan ekor dari raja demit itu dengan bacaan takbir lesatan kujang menuju ekor raja demit dan langsung memotong ekornya sialan kau bocah kau tahu kelemahanku kurang hajar kemanusia setiap makhluk pasti memiliki kelemahan setelah ekor raja demit terpotong oleh kujang langsung Yanto menyerang dengan tongkat gunung jati menghantamkan ke arah kepala raja demit itu dan seketika raja demit itu ambruk menggelebar kesakitan tangan raja demit diinjak oleh kedua kaki hantok dan sudah memegang kujang emas kembali cepat kau katakan siapa yang menyuruhmu ampun ampun jangan hancurkan saya saya hanya disuruh dukun yang di barat yang telah bersekutu dengan keluarga ini yang tidak lain adik dari bapak yang punya rumah ini Yanto melepaskan raja demit itu dan menyuruhnya kembali kepada yang mengirimnya seketika seketika makhluk itu pergi menghilang oke teman-teman sampai disini dulu ceritanya nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya agar tidak ketinggalan klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh